Dua jenazah kelompok Santoso selasa malam tiba di rumah sakit Bayangkarapalu dengan menggunakan mobil ambulans. Kedua jenazah kelompok Santoso ini tewas setelah terlibat kontak senjata dengan aparat gabungan TNI di Kecamatan Lore, Kabupaten Poso. Sekitar pukul 22 selasa malam tadi satu unit mobil ambulans dengan pengawalan ketat aparat kepolisi yang tiba di rumah sakit Bayangkarapalu. Ambulans ini membawa dua jenazah anggota kelompok Santoso yang tewas tertembak saat kontak senjata dengan aparat gabungan TNI Polri di Kecamatan Lore, Tengah, Kabupaten Poso. Pada tanggal 15 Maret 2015 lalu, lokasi penemuan mayat di Uwe, Arima sekitar 200 meter dari lokasi kontak tembak aparat gabungan TNI beri dari hak penyisiran ditemukan mayat yang telah membusuk. Saat ini jenazah telah berada di rumah sakit Bayangkarapalda, Sulteng untuk dilakukan identifikasi oleh tim forensik Polda, Sulawesi Tengah. Belum dapat dipastikan identitas dari kedua mayat yang telah membusuk tersebut. TNI Polri saat ini menduga kelompok Santoso telah berdesak di wilayah Kecamatan Lore, Tengah dengan adanya penyisiran yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri di sejumlah wilayah pegunungan di Kabupaten Poso. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.